Kepolisian Republik Indonesia resmi melaunching tilang elektronik atau e-tilang. Sistem penilangan ini dilakukan berdasarkan kamera pengawas atau CCTV yang ada di helm petugas. Satu lantas Polres Pekalongan melaunching dan memperlakukan secara resmi sistem tilang elektronik traffic law enforcement atau ETLE kepada pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukumnya. Kebijakan ini sesuai program Kapolri Jenderalis Tio Sigit Prabowo dalam rangka penegakan hukum yang transparan di bidang lalu lintas. Kasat lantas AKP Pipit-Pit Yang Ningsi mengatakan sebelumnya pihaknya telah mensosialisasikan kepada pengguna jalan terkait tilang elektronik agar nantinya dapat memahami pemberlakuan kebijakan tilang elektronik tersebut dengan harapan mampu meningkatkan kedisiplinan serta ketaatan para pengguna jalan selama berkendara untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas. Dalam pelaksanaan nanti anggota juga akan berkeliling dengan menggunakan helm yang sudah dipasang kamera portable menindakan pelanggaran kendaraan bermotor. Bila menemukan pelanggaran lalu lintas, anggota tidak menilang di tempat tapi cukup mengarahkan CCTV ke kendaraan pelanggar. Nantinya pelanggar akan mendapat surat tilang melalui kantor pos agar membayar ke bank. Arimawan, Kompas TV, Pekalongan